Oke teman-teman ini adalah pemasangan Android Orca di Toyota Rush ya Nah ini kita gunakan 7 in ya jadi ada penambahan panel frame samping juga cuman untuk bagian panel framenya ini sedikit kita akalin atau kita papas ya Nah jadi seperti ini hasilnya ya Nah dibilang rapi ya kalau dari depan pasti rapi seperti ini nah oke nah tujuin ya Nah seperti ini ini juga pemasangan kamera moving juga Orca juga ya di Toyota Ras kita tes kagian kameranya hai 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 oke kameranya beberapa sinyal kita setting dulu ya Nah setting kamera gimana seperti ini hai 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 Nah itu kamera mundurnya hai 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 nossoращ istir了 hai 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 Open No Sci Clock Hiro Oke selesai Finis Sekarang saya akan Coba Mengonekkan si aplikasi Android Auto Yang paling pertama adalah bluetoothnya Jadi untuk Android Auto itu Tambahan aplikasi ya teman-teman ya Karena setiap Android Google Map Dari si Androidnya Dari head unitnya sendiri itu Agak sedikit delay ya Meskipun kita bilang Koneksi internet kita lancar Bagus ya tapi tetap delay ya Jadi ada yang namanya Aplikasi tambahan Yaitu Android Auto maupun Apple CarPlay Fungsinya ya sebenarnya dia fungsinya GPS Oke untuk Androidnya udah Untuk bluetoothnya udah connect kita back keluar Masuk aplikasi kita pilih Jetlink Kita tunggu Sampai ada notif Di handphone kita Oke Handphone sudah ada notif Di atas ya Tuh ada lambang mobil Di atas Nah oke Sudah connect ya Nah untuk Android Auto nya Sudah connect Untuk fungsi utamanya Hanya untuk GPS Karena kita mengurangi Kelemotan pada Sistem Android nya Meskipun dia memang Sudah ada mapping tersendiri Tapi kalau kita gunakan Android Auto Dia lebih responsif Teman-teman ya Untuk menu aplikasi Dari si Android Auto Seperti ini Nah ini untuk Menu Android Auto ya Sekarang kita tes Untuk bagian musiknya Nah jadi kalau untuk si Apple CarPlay Dia sistemnya wireless ya Teman-teman ya Karena saya gak punya iPhone Punyanya Android Nah jadi kalau untuk iPhone Yang paling utama sama Bluetooth kita connect Terus langkah kedua Siri dari si handphone Si iPhone nya Harus keadaan on Setelah on Baru kita masuk ke Menu Z-Link Dia akan otomatis Connect Jika Siri nya Sudah di on kan Dia akan otomatis Connect Oke sekarang kita tes Bagian suaranya Oke ini suara Dari Android Auto Android Orca 9988 ya Yang Apple CarPlay 7 in Untuk RAM nya Dia RAM 1x16 Tapi dibuletkan Menjadi RAM 2x16 Oke ini untuk Hasil suaranya Suaranya oke Oke untuk suaranya cukup Menarik Oke teman-teman ya Mungkin seperti itu Untuk penjelasan sedikit Mengenai Android Orca Layar 7 in Di Toyota Rush Jadi Rush Terios Untuk pemasangannya 7 in seperti ini Untuk penambahannya List panel samping List frame kecil ini Cuman ada sedikit Pembobokan di bagian Panel frame Tambahannya Untuk hasilnya Seperti ini Dibilang manis Ya manis Dari depan teman-teman ya Oke Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Bye Sampai ketemu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.